Halo teman-teman semua pada video kali ini gue masih mainin game warnet live yang kedua lagi nih Nah pada video kali ini videonya masih sama dengan video sebelumnya Gue akan melanjutkan relationship quest Sue S Yang dimana nanti tuh kalau kita sudah full mengerjakan misinya Kita itu akan menjadi bestie sama si Sue S Widi patwa ini misi terakhir lu nih Gue harap lu jangan kebanyakan minta-minta Oh iya by the way buat kalian yang belum menyelesaikan quest level 1 dan juga quest level 2 nya Kalian bisa tonton video gue sebelumnya Karena di video gue sebelumnya itu udah gue infoin secara detail Misinya itu disuruh ngapain aja Terus total biaya yang kalian keluarin itu berapa Itu udah gue kasih tau semua di dalam video Jadi videonya itu kalian tonton Jangan di skip-skip Oke Nah sebelum gue lanjut untuk menyelesaikan ke cap tertiga atau ke level 3 Buat kalian yang belum paket lengkap Paket lengkap dulu dong Like video ini Share video ini Dan jangan lupa subscribe ya Yang udah paket lengkap Makasih Oke Apakah anda sedang mencari mesin arcade baru Ia tumben baik Ia anak saya baru salah lulus kuliah Bentar bentar Anak saya baru salah lulus kuliah Maksudnya baru lulus kuliah kali Kok salah sih Setelah bantuan anda Setelah bantuan anda Akhirnya dia belajar dengan semangat dan bisa lulus lebih cepat Terima kasih banyak ya Sama-sama Oh iya Ngomong-ngomong Saya punya mesin arcade yang baru Ini bahkan belum ada di pasar loh Gimana Mau kan Mau Tetapi saya ingin warnet anda layak untuk memajang mesin ini Dan juga saya butuh beberapa bantuan Karena sudah lulus kuliah Dia akan merantau Jadi tolong belikan dia peralatan rumah ya Loh Ini kan anak bapak kenapa saya yang ngurus Peralatan apa Pertama tolong carikan kulkas bagus Agar dia bisa menyimpan makanan dengan benar Sebentar Ini baru pertama nih Pasti ada suruhan-suruhan berikutnya Ya sudah Untuk step yang kedua ini kita disuruh berikan 10 kulkas bagus kepada Suez Oke Sebelum diberikan kita beli dulu untuk kulkasnya Lokasinya itu ada di sini nih Di toko furniture store Nih tokonya Di dekat bank sendiri dan di belakang bank indigo Langsung saja Langsung saja kulkas bagus mana nih Wow Kulkas bagus harganya seribu Oke Kita beli 5 Ya sudah dibeli Kita kembali lagi ke tokonya Oke Setelah itu kita kasih kulkasnya kepada Suez Nah Ketika sudah dikasih kita interaksi lagi Makasih ya Selanjutnya tolong carikan sofa bagus untuknya Agar dia bisa beristirahat dengan nyaman Agar dia bisa beristirahat dengan nyaman Wah Ketika sudah beli kita kembali lagi ke toko Suez Langsung saja kita kasih Nah Sudah tuh 5 Kita interaksi lagi Makasih ya Nah Sepertinya anak ini akan membutuhkan banyak tempat penyimpanan untuk buku-bukunya Jadi tolong carikan lemari kaca bagus ya Ya ampun Step yang keempat ini kita disuruh berikan 10 lemari kaca bagus kepada Suez Oke Langsung saja kita beli lemari kacanya di toko furniture lagi Ini toko furniturenya panen nih Kita ngeborong-borong Mbak Lu panen mbak Kasih diskon lah Untuk lemari kacanya itu yang ini nih Yang warna hitam Langsung saja beli 10 Oke Ketika sudah beli kita kembali lagi ke toko Suez Untuk kita kasihkan Nah Sudah nih Sudah kita kasih 10 Lanjut lagi kita interaksi Makasih ya Oh iya Anak ini juga perlu tempat untuk menyimpan bajunya Tolong carikan lemari bagus ya Aduh Step yang kelima kita disuruh belikan 10 lemari bagus kepada Suez Oke Kita kembali lagi ke toko furniture Ini capek loh bolak-balik Udah gitu mintanya banyak banget Lemari bagus yang mana nih Yang ini nih Harganya 900 Kalau ini Lemari biasa Lebih murah Oke Beli 10 Ya Kalau sudah beli Kita kembali lagi ke toko nya Lalu kita kasih barangnya Nah sudah Lanjut kita interaksi lagi Makasih ya Terakhir Karena dia sangat menyukai tanaman Tolong carikan kaktus besar Untuk menghias rumahnya ya Aduh Selanjutnya step yang keberapa ini Ke 6 ya Berikan 10 kaktus besar kepada Suez Oke Langsung saja kita Pergi ke toko tanaman Untuk membeli kaktus Nah ini dia tokonya Dan ini dia kaktusnya Beli 10 Oke Kalau sudah Kita kembali lagi ke toko nya Nah Langsung saja kita kasih barangnya nih Oke Kalau sudah Interaksi lagi Makasih ya Nah Karena Anda sudah membantu saya Sekarang giliran saya yang membantu Anda Sekarang tolong beli mesin arcade yang bagus Di untuk warnet Anda Tunggu Di untuk Maksudnya Tolong beli mesin arcade yang bagus Untuk warnet Anda kali Lalu kita lanjut ngobrolnya Oke siap Step yang ke 7 ini Kita disuruh pasang mesin arcade bagus Tapi sebelum kita pasang Ya kita beli dulu Untuk mesinnya itu yang ini nih Harganya 4,320 Kita disuruh beli 5 Oke Kalau sudah kita Ngapain nih Interaksi lagi kali ya Atau Pasang di warnet Oke Tadi kata-katanya apa itu Ya pokoknya Step yang ke 8 ini Kita disuruh Layani 300 pelanggan Pemain arcade Wow Gokil cuy 300 pelanggan Wah Ini sih Mau gak mau Kita mesti Punya mesin arcade nya Banyak nih Aduh sempit lagi Coba-coba Oke Kita dempet saja Ya Oke Untuk Melayani misi ini Akan gue skip ya Nah Akhirnya Setelah Berjam-jam Mainin game nya Misi Melayani 300 pelanggan Yang bermain Mesin arcade ini Udah selesai Oke Langkah selanjutnya Kita kembali lagi Ke toko arcade Untuk Berbicara dengan Sue Edge Langsung saja Kita interaksi Eh Anda kembali Cepat sekali Apakah Sudah berhasil Dari mana cepat Ini gue main Beberapa jam nih Udah dong Baguslah Nah Karena Anda Sudah berhasil Sekarang Anda Bisa membeli Mesin arcade Terbaru ini Terima kasih ya Atas bantuan Anda Selama ini Arsal Anak saya Dan saya Tidak akan Melupakan Jasa Anda Pasti akan Kami balas Suatu saat nanti Widih Bijak juga Ini Aki-aki Tapi Oke lah Dan disini Ketika kita sudah Menyelesaikan Semua misinya Terbukalah Mesin arcade Gaming Wah Sekarang kita sudah Menjadi Bestinya Si Sue Edge Nih Sudah selesai Status persahabatan Kita itu Sudah jadi Sahabat Akhirnya Nggak bertemu lagi Dengan Misi kakek-kakek ini Oh iya Sebelum Sebelum gue Melakukan penutupan Disini gue Mau nge-recap Hal-hal Apa aja Yang perlu Kalian lakukan Untuk bisa Menyelesaikan Misi ini Yang pertama Kalian Beli 10 Kulkas Bagus Dengan harga 1001 Kulkas Dan dikali 10 Totalnya Jadi 10.000 Lalu yang kedua Beli 5 sofa Bagus Dengan harga 5.000 Totalnya Yang ketiga Beli 10 Lemari Kaca Bagus Yang dimana Kita ngeluarin Uang 7.500 LP Lalu yang keempat Beli 10 Lemari Bagus Yang totalnya Itu jadi 9.000 LP Yang kelima Beli 10 Kaktus Besar Untuk Totalnya 6.500 Yang keenam Beli Mesin Arket Bagus Dengan Total 21.600 Wow Gimana Amazing Untuk Pengeluarannya Nah Untuk Total Pengeluarannya Itu Segini 59.600 LP Tuh Buat kalian Yang ingin Menyelesaikan Misi Sue Edge Ke level 3 Kalian Membutuhkan Tadi tuh Udah gue Sebutin Dan disini Wah Mesinnya Keren sih Coba Beli Satu Kali Oke Coba Beli Satu Lalu Pasang Di Warnet Wih Ini Si Mesinnya Keren Banget Ya Bentar Bentar Ganggu Aja Sih Ya Nggak Cukup Lagi Ya Kurang Lebih Seperti Inilah Penampakan Mesinnya Tuh Inisial W Lesetan Dari Film Inisial D Oke Kayaknya Untuk Video Kali Ini Segitu Aja Semoga Videonya Bermanfaat Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Like Dan Share Juga Video Ini Ke Teman Teman Kalian Oke Gue Risa Cukup Untuk Video Kali Ini Segitu Aja Videonya Sampai Ketemu Di Video Video Selanjutnya Bye Bye